Terima kasih telah menonton Iya ini Kok saya menurut ada banyak suara ya disini Kayak ada suara, kayak ada denger Denger ada suara orang Di belakang Ada orang ya Saya melihat gambar ini sangat Dasyat sekali Wah ada yang aneh ya Kenapa? Ini yang ikutin dia juga Roy? Iya, ikutin sampai sekarang Saya yang coba memikis Saya melihat adanya makhluk halus Yang hadir sekarang Di deket kita Roy? Di deket saya Dan ini ada merah-merah ini darah maksudnya Dan ini... Oh my God Dia ada di belakang saya sekarang Dia... Bentar Bayu Dia hilang mendadak Dia tadi ada di belakang saya Belakang saya Belakang saya Lalu sekarang Dia langsung Langsung Itu yang bersuara tadi? Bukan? Bukan Ini yang saya lihat disini Jadi saya merasakan Partisipan saya hari ini Mempunyai ilmu hitam yang sangat kuat sekali Dan ritual-ritual Semacam sekte atau apapun itu Yang berhubungan dengan Darah Saya tadi menggambar apa yang ada di pikiran saya Seperti itu Dan itulah yang saya lihat Sebenarnya ada makhluk Rambutnya hitam Terus darah Tadi Roy sempat bilang Kalau dia suka main boneka juga Apa makhluk ini yang masuk ke dalam boneka Yang Skoda Ejak ngobrol? Bener gak? Kamu punya boneka? Punya Bolehkah saya lihat bonekanya? Tapi Aku takut juga sih Apa Bang Roy bisa tanggung jawab Kalau ada yang terjadi apa-apa di studio ini? Saya bisa tanggung jawab Saya Saya menjaga dua orang disini Dan menjaga partisipan Eh penonton saya disini Saya Tuan rumahnya Dan Saya pastikan Saya tidak mau Ada yang terluka disini Mbak Jumi Kuatin aja Bisa diambil bonekanya Atau seluruh orang Bisa Kamu lihat gambar ini deh Bayu sini deh Mbak Vaivy Jum Seorang Gak jelas Perempuan atau laki-laki Banyak darah di tubuhnya Kemudian ada taringnya Ramutnya hitam Serem banget loh Mbak Jumi Darah darah apa Darah ayam Tapi ini semua Gini Kita Kita make it clear Oke Mbak Jumi Datang ke Menembus mata batin Dengan Membawa Dengan membawa Boneka Lalu motivasinya Ingin dilepaskankah Atau Seperti apa Saya ingin tahu dulu nih Kok sampai segitunya gitu ya Aku cuman bawa boneka ini Supaya semua bisa saksiin Kalau boneka ini Bisa kerasukan Bisa Aku tumpahin darah Dan disitulah Bisa terbukti Akan ada terjadi Iya Pak Bayu Bayu Mungkin jangan deh Dan Vaivy kamu kan Kalian tahu sendiri Saya juga pecinta boneka Dan saya punya banyak koleksi boneka disana Namun Dia mirip sama saya Tapi Versi Hitamnya Versi jahatnya Boneka-boneka saya Selalu Berbuat baik Dan Arwah-arwah yang di dalamnya Selalu berbuat baik Tetapi Malah ini yang versi jahat Bagaimana cara ritualnya Apakah saya boleh megang Atau tidak bonekanya Tidak boleh Siapa namanya Jumi Namanya Cecil Aku kasih nama dia Cecil 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 Boleh saya lihat Lihat dulu Aduh Ya udah Kamu bawa Cecil Kemana-mana Setiap malam Rabu Dia kemasukan Dan Barang ilmu hitam itu Ada Setiap malam Rabu Jadi Aku juga gak bisa ninggalin dia Setiap malam Rabu Aku harus bersama dia Banu Badan Hab Elsa Udah Tadah Tadah Bebaya Terima kasih.